Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtube yang saya hormati Kali ini admin akan berbagi informasi seputar Taubatan Nasuhat Setiap manusia pasti mempunyai dosa Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah Taubat kepada Tuhannya Sahabat youtube yang saya hormati Hal ini sebagaimana firman Allah SWT Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Yang mana bunyinya adalah Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatuhirin Yang mana artinya Sesungguhnya Allah mencintai Orang-orang yang taubat Dan mencintai orang-orang yang mencucikan diri Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman Allah berfirman Barang siapa bertawbat setelah melakukan kezaliman Dan memperbaiki diri Maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya Sesungguhnya Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Al-Ma'idah ayat 39 Sahabat youtube yang saya hormati Di dalam kitab kita pikir Ada beberapa syarat Apabila kita akan melakukan taubatan nasruha Yang pertama Yang pertama adalah Menyesali perbuatannya Apabila kita sudah pernah melakukan kemaksiatan Maka kita harus menyesal Apabila kita ingin bertawbat Yang kedua Berhenti dari perbuatan dosa itu Apabila kita ingin Melakukan taubat dengan sungguh-sungguh Maka jangan melakukan lagi Dosa-dosa yang pernah kita lakukan Yang ketiga adalah Berjanji tidak akan mengulangi lagi Artinya Kita bersungguh-sungguh Agar tidak bisa mengulangi lagi Perbuatan dosa yang pernah kita lakukan Sahabat youtube yang saya hormati Anjuran untuk melakukan taubat Kini Harus kita lakukan Mengapa? Karena taubat itu adalah Kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Selagi kita tidak syirik kepada Allah Apapun dosa yang kita lakukan Insya Allah dengan sungguh-sungguh Akan diampuni dosa-dosa kita Masalah diterima atau tidak Urusan taubat itu adalah urusan Allah Yang penting kita punya Keinginan sungguh-sungguh Kembali kepada Allah Meninggalkan Perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan Demikian yang dapat saya bagikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!